Intro Saat melihat semua tampak lebih terbuka Saat mendekat semua tampak lebih jelas Lihat lebih dekat di Berita Baik Intro Halo teman baik ketemu lagi di Lihat Lebih Dekat Hari ini saya barengan sama Kang Egor Anuka Dia adalah project leader dari River Clean Up Saya ngebaca bajunya Hari ini kita akan ngebahas tentang kegiatan River Clean Up Juga kegiatan Kang Egor sendiri Dia ini, apa ya, menurut saya tukang disini Jadi kita simak cerit aja yuk sekarang ya Kang Egor Salam kenal Selamat dati dari Berita Baik.id Kang Egor Saya mau ngobrol-ngobrol tentang aktivitas di River Clean Up Tapi sebelum keaktifitasnya Boleh memperkenalkan diri? Ya, teman baik Salam dari Bandung Sampurasun, Nepangken, saya Egor Saya project lead untuk River Clean Up Indonesia Pagi ya teh Udah gitu mungkin ya Kegiatannya Oh ya, kegiatannya Kita fokus disini memang Dari project Citarum ini Kita fokus untuk melakukan pembersihan sungai Tapi tidak hanya bersih-bersih Karena bersih-bersih ini ada di hilir Jadi ada tiga pilar yang kita lakukan Yang pertama clean, yang kedua educate, yang ketiga transform Jadi mudah-mudahan bisa berimpact baik terkait dengan sungai Kang Egor, kenapa sih mau terjun langsung untuk membersihkan sampah di sungai gitu? Karena kan itu sebenarnya mungkin secara Apa ya Itu mungkin sebenarnya harusnya ada yang mengejarkan itu Tidak kita secara langsung mungkinnya gitu Tapi mungkin ada beberapa orang Atau mungkin seharusnya memang tugas kita bersama untuk menjaga kebersihan Betul teh Jadi jauh sebelum saya banyak beraktifitas Dan bergerak bersama dengan river clean up Saya tes sebenarnya seorang cycling guide Jadi hobi saya tes sepedahan sebenarnya Tapi sepedahannya agak nyeleneh mungkin Biasanya ada rekan-rekan pesepeda Lebih seringnya bersepeda untuk cross country gitu ya Atau mungkin road bike gitu ya Kalau saya lebih seringnya mengeksplore kota dengan other side of the city nya Jadi masuk ke perkampungan-perkampungan Lalu juga salah satunya adalah menelusuri sungai-sungai Dan sayangnya ternyata yang ditemukan adalah Ketika inginnya bereksperience dengan nyaman Sampah teh selalu ada gitu Ditemukan selalu gitu Aduh ini harusnya enak harusnya nyaman gitu ya Ada storytelling yang positif seharusnya disampaikan Ke para wisatawan Tapi ternyata ya kenyataannya begini gitu ya Selalu kita temukan sampah di sudut-sudut kota Ataupun juga dekat sekali dengan sungai Itu yang akhirnya menjadi kegelisahan Kang? Ya secara personal ya itu Jadi waduh ini teh gimana gitu ya Jadi saya teh nggak bisa sendiri teh Jadi harapannya adalah dengan pergerakan yang kita bawa secara akar rumput ini Ada energi baik yang bisa disebarkan oleh semua pihak bareng-bareng gitu Dulu ketika sebelum memulai dengan rifle clean up Juga sudah memulai aksinya sendiri? Ya secara personal mungkin plogging ya teh ya Jadi ya itu tadi ketika bersepeda atau mungkin ketika hiking Masuk ke beberapa titik-titik mengeksplor ya Kita mungut sampah secara sendiri Secara inisiatif sendiri aja Tapi ternyata Wah masalahnya sangat-sangat besar Dan sekarang juga setelah dibantu oleh banyaknya rekan-rekan Ternyata PR kita masih sangat besar sekali Oke Nah Kang River clean up sendiri itu terbentuk tahun berapa? Terus apa aja aktifitas kita biasa? River clean up ini sebenernya terbentuk 2017 Jadi pergerakan ini Kita ini sebenernya NGO Non-profit organization Awal mulanya ada di Belgia Teman-teman Belgia yang menginisiasi gitu ya Dan sesederhana bahwa kita ingin menyingkirkan ego Untuk mau memungut sampah yang sebenernya bukan diproduksi oleh kita sendiri Mungkin Kalau yang kita produksi mah udah pasti tanggung jawab kita ya? Betul Tapi ini yang diproduksi orang lain? Mau gak sih kita Aduh ini mah urusan orang gitu Ngapain Tapi ternyata untuk sungai Ego itu harus di kesampingkan Dan itu yang dilakukan pertama Dan ternyata ketika melakukan experience untuk memungut sampah yang ada di sekitar kita Walaupun itu adalah hasil orang lain Ada yang berbeda gitu teh Apa tuh? Bahwa ternyata Masih banyak sekali orang di sekitar kita yang harus kita influence Secara personal Jadi ketidaknyamanan yang ditemukan dari banyaknya sampah Ternyata ya harapannya itu tadi teh Jadi akhirnya menginfluence orang untuk Eh lu ayo orang mulai berubah yuk gitu Sesederhana itu Nah Eee Seberapa banyak atau Eee Seberapa besar sih Eee Orang-orang yang ada di River Cleaner ini? Ya Jadi pergerakan ini global teh Jadi saat ini Eh Kita menyebutnya River Warriors Para volunteer ini Oh volunteer Oh volunteer ya? Volunteer ya Jadi Sekarang sudah tersebar di 84 negara Untuk Indonesia sendiri Jadi kita sudah bergerak satu tahun Bulan ini tepat satu tahun Eee Kita sudah ada 4.900 volunteer yang Tersebar di seluruh Indonesia? Eee Saat ini kita masih ada di Bandung Oh Di Bandung aja udah 4.000 4.900 Ya hampir 5.000 Dan Eee Kenapa di Indonesia kita hanya di Bandung dulu gitu ya Sebenernya memang kita concern sekali dengan Eee Kita proyeknya proyek Citarum sebenernya teh Tapi kita bergerak tidak di Citarumnya Jadi harapannya Masalahnya ini harus ada dari hulu gitu Diselesaikan dari hulu Kalau dari hilir Terlalu panjang untuk menyelesaikannya Jadi polanya gimana ya Salah satunya adalah kita datang ke anak-anak sungai Salah satunya Dengan cikap undung teh gitu ya Dan cikap undung ini Melewati pusat kota Timbulannya sampahnya juga bermacam-macam Dari mulai Eee Sampah orang Bandungnya sendiri Pendatang gitu ya Eee Banyak juga Eee Dan ya Kenapa enggak kita memang datang langsung ke sumber masalahnya Eee Eee Paling utama adalah tidak bersih-bersihnya saja Tapi Upaya kita dari racing awareness menjadi perubahan perilaku Oh Hmm Apa aja perubahan perilaku Perubahan perilaku yang sudah Kang Ega rasakan secara pribadi Selama menjalani Kempen pribadi ya Ya Sebelumnya dan sekarang di river clean up Ya jadi yang paling sederhana sebenarnya Eee Melihat timbulan sampah Ini rata-rata Eee Ketika kita melakukan community clean up Selama 60 menit itu timbulannya Di cikap undung Itu masih di angka yang sangat besar Di atas 1 ton Selama 60 menit Nah Itu biasanya teman-teman jadi Kita trigger lagi untuk Terus lu kalau mau kontribusi harus gimana Ya Datanglah ke secara personal Karena sumber masalahnya Kalau data dari Eee Kemen LHK Bilang bahwa memang Paling besar timbulan sampah itu rumah tangga Akhirnya ya Perubahan perilaku yang paling sederhana adalah Merubah perilaku kita untuk Lebih bijak sekali Untuk menggunakan plastik gitu ya Lalu juga tadi mengolah plastik secara mandiri gitu ya Jadi mengurangi nih Sekarang pikir-pikir nih Dari mulai habit kita Bangun tidur Terus pemilihan produk Oke Fashion Terus juga ah macem-macem ya Memilih makanan Lalu juga ya tadi Ternyata Indonesia juga Food waste-nya sangat tinggi sekali Perlu atau enggak Dan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana Pakai tumbler Kemana pun mulai Membawa Kalau masuk Food waste juga ya Berarti Menghabiskan makanan itu penting ya? Sangat penting teh Jadi sedihnya Indonesia masih sangat besar sekali Ternyata datanya 40% Food waste adalah Yang paling top dari timbulan sampah yang ada Tapi jadi Sampah organik teh Walaupun mungkin sampah organik bisa cepat terurai Tapi ya mubazir ya Sangat mubazir sekali Dan itu jadi masalah besar 2005 Kalau flashback gitu Di Lewi Gajah Karena tidak memilah sampah Ada metan gas Yang akhirnya membuat menjadi bencana Nah ini paling sederhanalah Ayo Mulai memilah sampah dari rumah Dan menghabiskan makanan Menghabiskan makanan itu penting Masih banyak yang susah teh Enggak dapat makanan Ini kan kita lagi ada di Cikapundung ya? Cikapundung Kan kalau secara kasat mata itu ini Dari Ya bersih lah ya Ya Secara kasat mata saya Gitu ya Bersih gak ada Setidaknya gak ada Sampah-sampah yang Bermunculan di atas gitu ya Ya Nah tapi ketika Teman baik Ketika saya ada disini ya Ini sebenarnya banyak banget Sampah-sampah yang Memungkinkan ketika Air ini naik Terbawa sungai Dan di dalam sungainya sendiri Sudah banyak sampah Betul Betul sekali teh Biasanya yang ditemukan apa aja pak? Nah ini sangat beragam teh Jadi Tadi dari Dari kegiatan community cleanup Yang melibatkan berbagai pihak ini Kita melakukan kegiatannya Dari mulai upstream Midstream dan downstream Dari hulu sampai ke hilir Jadi Kalau Cika Pundung Dari mulai atas Ada sungai Cipaganti Gitu ya Terus turun kesini Ini pusat kotanya Midstreamnya Lalu downstreamnya Sebelum ke Citarum Lalu disini yang kita temukan Paling banyak adalah Blink teh Blink disini sangat banyak sekali Dan partikel-partikelnya Partikel kecil Lalu juga yang kedua Iya Pekas botol Dan Ini multi layer plastik Dari produk-produk rumah tangga juga Ini dari dapur Lalu juga Macem-macem yang biasa kita konsumsi Oke Dan ini sangat sulit sekali terurai Gitu Jadi Ini sangat mewakili Kebiasaan-kebiasaan kita Kehidupan sehari-hari kita ya Dilihat dari Sampah yang ada di sekitar kita Kelihatannya mungkin bersih Tapi ternyata Timbulannya besar Sangat besar teh Gitu Ini kan bisa jadi Yang beberapa bulan lalu Yang beberapa tahun lalu Mungkin masih ada ya Iya Sering kita temukan juga teh Sampah-sampah yang ternyata Dia sudah Satu tadi ya teh Usianya Lama Tapi masih sangat Bagus Bagus Tidak terurai sama sekali Bahkan gitu ya Sampo Lalu juga kemasan Mie instan gitu ya Sering sekali gitu Terus yang kedua Dia sudah melakukan perjalanan cukup jauh Di sini kita sempat menemukan Satu produk Sandal gitu ya Tapi sandalnya ini datang dari Arah kabupaten Bandung Barat Kalau dilihat Kalau kita mapping Dia sudah perjalanannya sekitar 12 km Tau dari mana Karena disitu ada brand ya Oke Salah satu tempat gitu ya Lalu yang kedua Kita menemukan juga Tas sekolah Dan disitu ada nama sekolahnya Kita mapping Kita cari tahu Ini dimana Ada di Bandung Barat Disana 12 km Itu baru sampai sini Belum sampai nanti Citarum Citarum gitu Oke Kan kalau Teman-teman Baik semuanya tuh Pengen gabung Untuk minimal Pengen menambah wawasannya Tentang Persampahan Tentang di sungai Itu gimana misalnya? Iya Sampai saat ini kita sangat terbuka sekali Kita inklusif teh Jadi harapannya pergerakan ini Menjadi simpul-simpul Kolaborasi juga Mengajak teman-teman Untuk menanam kebaikan Dengan hal sederhana gitu ya Dengan Bersih-bersih Karena ternyata Ya ini mungkin setelah bersih-bersih Ada lagi sampah Jadi teman-teman yang Teman baik yang ingin bergabung Bisa terus ikuti kita Informasi kita Sampai saat ini Masih berada di website Ataupun di Instagram Di sosial media kita Siapapun bisa join Bahkan sekarang ini Kita lagi mendevelop untuk Bagaimana Friendly for children Sudah deh Karena ketika Adik-adik kecil Mereka join Kami sediakan juga Glove yang khusus untuk anak Oke Lalu kita juga ada platform Edukasi nya 2023 Kita fokus ke Educate nya Karena early childhood Ini penting banget Betul Penting banget Lalu yang ketiga Teman-teman juga bisa Join juga Tidak hanya sebagai Relawan untuk bersih-bersih Tapi mungkin Kang saya ada Ada informasi Yang bisa disampaikan Ke Relawan yang lain Ayo datang Menyampaikan juga Hal-hal yang bisa menjadi insight Gitu Oke jadi River Clean Up ini Di Indonesia ini Pusatnya di Bandung Masih di Bandung deh Karena kita fokus di Project Citarum Jadi Walaupun Citarum 290 km gitu ya Di beberapa kota juga 0 km nya ada di Cisanti Nah Kita lebih Lebih enak dan Lebih nyaman secara mapping Kita lakukan di Satu sungai dulu Dan ternyata Satu Aliran sungai Citarum Masih banyak Anak-anak sungai nya itu ya Begitu Oke Kang Eger Haturnuhun Informasinya Terkait Apa ya Upaya Upaya Kang Eger Dan komunitasnya Untuk menjaga kebersihan sungai Mudah-mudahan Info yang kita Berikan ini Bermanfaat Buat teman baik semuanya Dan teman baik Jangan ragu untuk Mengubah habit Itu liatannya Paling penting Demi kehidupan yang lebih baik Terima kasih teman baik Dadah Haturnuhun teman baik Saat melihat semua tampak lebih terbuka Saat mendekat semua tampak lebih jelas Lihat lebih dekat di berita baik